Intro Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan 1445 Hijriah, Dewan Pimpinan Nasional LSM Tim 9 Tasik Malaya, melakukan aksi sosial pengabdian kepada masyarakat dengan bersih-bersih masjid. Seperti diketahui, masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tempat ibadah tentu saja identik dengan kesucian dan lingkungan yang bersih, sehingga setiap warga yang melaksanakan ibadah bisa merasakan nyaman dan husuk. Sudah menjadi tradisi bagi umat Islam membersihkan tempat-tempat ibadah dan makam leluhur atau nenek moyang, selain untuk mengharap berkah dan rahmat Allah SWT, juga merupakan penghormatan terhadap simbol-simbol agama yang dinilai sakral. Ketua Umum LSM Tim 9 Trisno Romanza mengatakan, kegiatan bersih-bersih masjid dalam rangka menjelang bulan Ramadan, sekaligus sebagai bentuk pengabdian kami kepada masyarakat. Segala bentuk persiapan mulai didisiapkan, mulai dari alat-alat pembersih lantai dan alat seadanya. Kedatangan PT Jarum yang diwakili oleh Bapak Olen sekaligus memberikan alat kebersihan berupa pakung keliner, dan perlengkapan kebersihan. Tim 9 mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Jarum, yang telah memberikan alat kebersihan guna untuk perlengkapan kebersihan ke masjid-masjid yang lainnya. Agenda kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap seminggu sekali yang dilaksanakan setiap hari Kamis, keliling ke setiap masjid Jami, Masjid Agung di Tasik Utara, yang telah dilakukan selama hampir 5 bulan. Tim 9 sebagai LSM yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pada momen ini tak mau ketinggalan, apalagi Tim 9 sudah banyak berkiprah dalam merawat dan membersihkan masjid yang ada di wilayah Tasik Utara. Bekerja sama dengan PT Jarum, Tim 9 tetap konsisten pada agenda kerja yang mulia yaitu bersih-bersih masjid. Ini murni inisiatif kami dari Tim, kami tidak didanai dari manapun, justru sebagai panggilan hati apalagi ini menyambut bulan suci Ramadan. Kami mengharap berkah dan makfirohnya, bahkan dari kegiatan ini diharapkan bisa menginspirasi lembaga-lembaga lainnya yang ada di Tasik Utara, karena 90 persen beragama Islam, beber ketua Tim 9 Trisno Romanza diselah kesibukannya membersihkan Masjid Agung Shulatul Iman, Kecamatan Ciawi. Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Menurut Dewan Pengawas Tim 9, Haji Deci Kusdianto, bukan hanya mengurus dan bersih-bersih masjid tetapi LSM Tim 9 juga banyak bergerak di bidang sosial, hukum, dan keagamaan. Seperti Baksos menyantuni yatim Fiatu dan Jompo, pendampingan masyarakat, dan menggelar pengajian bulanan di kantor sekretariat Tim 9. Meski anggotanya tidak banyak seperti ormas besar di Indonesia, tetapi kiprah dan aktivitasnya patut diapresiasi dan harus menjadi contoh bagi kaum pergerakan yang selama ini banyak bertebaran di mana-mana. Dan menurut Dewan Penasehat Amal Saiful Badar Tim 9 Tasik Malaya sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat, juga ingin keberadaannya dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Tasik Malaya, khususnya Tasik Utara. Kita terus mengabdi kepada masyarakat, karena itulah kita menggelar kegiatan ini, ujarnya. Semoga dengan adanya kegiatan ini, masjid menjadi semakin terawat, jamaah semakin nyaman dalam beribadah, dan bisa sama-sama menjaga kebersihan di lingkungan masjid dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semua sahabat yang sangat luar biasa dari Tim 9. Juga terima kasih kepada rekan sahabat dari perusahaan Jarumlu Soklat, yang mana pada hari ini beliau itu sudah bergabung dengan Tim 9. Dalam rangka kita membuka pintu langit, membuka pintu barokah dalam rangka melaksanakan biar yang rutinitas setiap hari kemis biasanya. Kita mengadakan bersih-bersih masjid, dan segala lagi tidak ada kata yang paling hebat. Terima kasih roh ke pihak kru dari perusahaan Jarum Soklat itu, mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang diinfakan, menjadikan suatu amalan selehan, dan kami doakan Jarum Soklat itu lebih membuming, lebih maju lagi ke depannya, karena ini bentuk dari kepedulian badan kita, tidak hanya ke Ciawi saja, saya telah melihat di wilayah-wilayah yang lain, Jarum Soklat telah memberikan kebaikan-kebaikan. Sekali ucapan terima kasih roh, mudah-mudahan ke depannya lebih ini lagi, lebih dituruskan lagi, karena yang namanya kebaikan kebagiannya tidak cukup sampai sini. Sekali lagi, ucapkan terima kasih dari Bt. Jarum Soklat, dan insya Allah mungkin Pak Ketua dari tim 9 menyampaikan sesuatu, silakan Pak Ketung. Mungkin gini, terima kasih Pak Tereka, juga intinya permasalahan ini mungkin saya terima dalam hal, sangat bangga, sangat berterima kasih kepada Bt. Jarum, yang sudah kerjasamalah, apa yang diutarakan dari Tereka, dari Dewan Penasehat, mungkin sudah kita bisa kita terima. Dan selanjutnya mungkin ini, Wakil Ketua ya, Wakil Ketua Umum yang akan menyampaikan, silakan hal seperti ini, karena ini menjadikan salah satu agenda, buat tim 9, terus-terusan tiap hari, Seminggu satu kali hari Kamis, dan sekarang mungkin ada, pembantuan dari pihak Jarum. Silakan, Pak Wakil Ketua. Untuk masjid ini, masjid besar, saya beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat-selamat saya, beri syukur kepada hadirat ilahi rohbi ya, yang mana ini di luar dugaan, atas ingin Allah, sebuah program yang sangat luar biasa di tim 9, ini sudah ada support ya, dari perusahaan yang sangat luar biasa besar di Indonesia, dan kami sangat apresiasi, dan semoga ini bisa berlangsung, terus-bererus, tidak hanya sekali atau dua kali. Karena ini adalah program-program yang sangat luar biasa, di mana ini program tim 9 ini, adalah program aktivitas sosial, untuk membantu mesin-mesin besar, dalam memelihara dan membersihkan mesin itu sendiri. Di mana mesin-mesin ini adalah mesin-mesin jami, yang biasa dipakai oleh Jumatan, oleh umat Islam semuanya. Nah kemudian program tim 9 ini, masalah Jumat besi ini, insya Allah ini akan dijadikan program abadi. Jadi semoga tim 9 ini bisa berdiri selamanya, bisa memberikan manfaat, kemudian juga membantu masyarakat luas di sekitar Ciawi dan sekitarnya, dan juga bisa membantu memelihara mesin-mesin yang ada di kecamatan Ciawi terutama, dan mesin-mesin di sekitarnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada PT Jarum, yang telah men-support program tim 9, semoga ini menjadi aktivitas yang sangat berkah, buat semua pihak tim 9, PT Jarum itu sendiri, dan juga masyarakat Ciawi sekitar. Ini itu yang bisa saya sampaikan, semoga berhubungan itu terus berjalan abadi, dan insya Allah ini adalah untuk pekali kita di akhiran nanti. Amin. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid Masjid bersama tim 9 di Masjid Agung Suratul Iman, yang mana di Masjid Besar Agung Ciawi mungkin kegiatan ini berlangsung dengan Alhamdulillah bisa diterima oleh rakan-rakan dari tim 9, yang memang kita dengan kegiatan sosial ini bisa memberikan dampak baik terhadap masjid-masjid di lingkungan yang ada khususnya di Ciawi sendiri. Dan mudah-mudahan PT Jarum dengan tim 9 bisa terus berkembang, terus berjalan, dan terus bisa bekerja sama dengan baik. Dan intinya kita sama-sama berjuang, berjuang bersama-sama. Terima kasih. Ini kekerlibatan dari perusahaan Jarum, tidak lama ini dengan tim 9? Kebetulan kita baru, sekitar ada di 3 bulan, dan mungkin ini adalah memang momen yang baik sebelum kita Ramadan, dan kebetulan ada program juga dari kita yaitu Bersih-Bersih Masjid. Apakah yang diundang oleh tim 9, ada kelihatan atau memang suatu bentuk apresiasi dari perusahaan nomor tim 9, sehingga perusahaan itu menjalin satu kerjasama? Yang pertama mungkin dengan adanya program sendiri dari tim 9, yaitu Bersih-Bersih Masjid, yang memang sudah dilakukan rutin seminggu sekali, di Masjid-Masjid yang berada di wilayah Ciawi. Dan kemudian bisa kerjasama dengan tim 9 juga, ini adalah karena momennya adalah kita ada program Bersih-Bersih Masjid, yang mana ini bisa klop dengan tim 9, dan Alhamdulillah ini bisa berjalan di wilayah Ciawi sendiri. Terima kasih banyak ya, Pak. Setelah beres kegiatan Bersih-Bersih Masjid, dilanjut kumpul bersama di Sekretariat LSM Tim 9 yang berada di Perumsaga, membahas kerjasama dengan PT Jarum demi menjalin kemitraan yang baik, dan dilanjutkan makan bersama. Semoga dengan kegiatan ini LSM Tim 9 bisa terus berguna untuk masyarakat, dan memberi manfaat bagi masyarakat. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.